Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan tutorial komputer kembali kali ini saya akan sharing bagaimana kita menggunakan fitur-fitur Excel dalam kegiatan sehari-hari untuk contoh kali ini saya akan sharing bagaimana kita menyemarkan teks atau menyisipkan teks di angka Excel contohnya disini disini ada contoh penggunaan sewa mobil kemudian disini untuk lama sewanya kita akan menyisipkan teks setelah angka Excel contohnya disini jika kita geser ke bawah maka otomatis akan ada perpaduan angka dengan teks kemudian cara perkaliannya juga nanti bagaimana angka yang gabung dengan teks itu mengalihkannya dengan angka seperti apa langsung kita akan praktek baiklah disini untuk menghitung lama sewa berarti tanggal kembali dan tanggal sewa kita kurangi disini sama dengan tanggal kembali dikurangi tanggal sewa maka hasilnya adalah 3 hari nah bagaimana agar kolom kita langsung otomatis menjadi 3 hari berarti disini kita harus menyisipkan teks bagaimana caranya oke saya ketik ulang sama dengan tanggal kembali dikurangi tanggal sewa kemudian untuk menyisipkan teks teman-teman tinggal mengetikan pertama disini huruf dance atau abjad dan kemudian jangan lupa beri tanda petik disini oke tanda petik kemudian kita ketikan kata yang akan kita sisipkan misalkan disini kita sisipkan hari kemudian kita tutup lagi dengan tanda petik kemudian kita enter nah disini akan langsung otomatis muncul menjadi 3 hari kemudian agar terlihat rapi kita beri jarak disini kita ketik kita beri spasi setelah tanda petik di awal huruf atau di awal kata disini kita beri spasi kemudian kita enter nah otomatis akan ada spasi kemudian selanjutnya ke bawahnya tinggal kita seret nah oke kemudian bagaimana mengalikannya untuk disini antara angka di kolom E dengan di kolom F jadi total bayar disini adalah lama sewa dikali tarif sewa per hari nah kemudian jika menghitung total bayarnya disini berarti di kolom disini di sel sebelah sini di E4 dikali di F4 kemudian kita enter nah disini akan menjadi value karena untuk yang disini ini sudah menjadi text karena perpaduan angka dan text maka otomatis akan menjadi text bagaimana cara mengalikannya disini kita akan menggunakan fungsi left oke caranya kita langsung praktek sama dengan kita akan ambil abjad yang di paling awal atau pertama di sebelah kiri satu karakter yaitu angka 3 sama dengan left left itu artinya kiri kemudian buka kurung nah disini kita ikuti petunjuk disini kita klik textnya text nah disini left di paling kiri di E4 kemudian titik koma untuk setting yang lain kadang-kadang menggunakan koma silakan ikuti petunjuk yang disini disini ditampilkan titik koma berarti kita gunakan titik koma nah disini left 4 di text text disini text E4 kita ambil satu huruf atau satu karakter yaitu angka 3 satu kita beri tutup kurung kemudian langsung kita kalikan dikali di F4 oke berarti yang pertama left E4 satu berarti paling kiri dari sel E4 ini satu karakter berarti angka 3 dikali F4 disini kita enter nah maka hasilnya kan otomatis kemudian hasilnya tinggal kita seret ke bawah oke demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati